Ya, bukan menolak, tapi kalau memang dibutuhkan untuk kita sampaikan terkait informasi publik Terkait Baliho Baleng, wali kota, di mana sudah terpasang di beberapa titik Di sana adalah, beliau menjabat saat ini menjadi anggota DVRD Provinsi Banten Saya mengingatkan dan saya mempertegas bahwa Rakerda PAN 2, Rakerda 2 PAN Kota Celegor yang dilaksanakan di Bintang Laguna itu telah memutuskan Salah satunya adalah rekomendasi calon presiden dan wakil Sudah dikesepakati oleh hampir semua sepakat Terus tiba-tiba dilakar, ya berarti tidak menghargai marwah keputusan partai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Dugas TV, dimanapun anda berada, jumpa lagi bersama saya Dari studio Dugas TV Ciligon, Banten Dalam acara Bincang-Bincang Malam Kali ini kami hadirkan narasumber yang sudah tidak asing lagi Siapakah dia? Kang Mas Duki S.A.G. Sekjen DPD PAN Kota Celegor Kali ini dengan tema DPD PAN Celegor Solid Apakah Rata? Masalah Baliho Balon Wali Kota 2024 Sahabat Dugas TV, waktu berjalan terus Tentunya, acara ini akan dipadu langsung oleh host senior kita Inilah dia, Bang Badia Sinaga Oke, terima kasih Pak Blankon Tetap semangat Satu hari ini, kita luar biasa Tadi siang kita ada podcast Dengan artis dari Sumatera Utara yang lagi viral Dan tadi sore kita diskusi publik Dengan masyarakat Kadipaten Kelurahan Kedalaman Ketamatan Cebuber Kota Celegor Dan narasumbernya juga tadi sore diskusi publik Adalah narasumber kita malam hari ini Tadi kita senggol-senggol sedikit Kanda jangan pulang dulu nih Ini ada lagi viral nih Terkait DPD PAN Kota Celegor Siapa beliau tadi dari Sibuti Pak Blankon Yaitu sekretaris daripada DPD PAN Kota Celegor Yang tidak asik lagi Sudah berapa kali kita undang menjadi narasumber kita Dengan isu-isu yang hangat di Kota Celegor Baik dengan aspirasi daripada masyarakat Kita sambut Kanda saya Mas Duki Apa kabar Kanda Alhamdulillah baik Bang Sinaga Alhamdulillah baik Tadi ketika saya coel gitu Kita ajak podcast Kenapa menolak Ah besok aja lah Kenapa Kanda Ya Bukan menolak Ya tapi kalau memang dibutuhkan untuk Kita sampaikan terkait informasi publik Ya kita siap-siap Ini kan ada tanda tanya lah Tema kita tadi kan Kata Pak Blankon Yaitu DPD PAN Kota Celegor Solid atau retak Terkait ada baliho Itu tema kita Namun sebelumnya Silahkan menapas Sahabat Lugas TV Sahabat Lugas TV Yang saya banggakan Ya Tadi Telah tersampaikan Saya Kapasitas saya Sebagai sekretaris DPD PAN Kota Celegor Yang Hari ini mungkin Ada Kabar-kabar yang Emang cukup Menarik Dan Jadi teka-teki Apakah Yang tadi disampaikan itu PAN Kota Celegor Itu solid Saya sampaikan Solid Oke sahabat Lugas TV Dimanapun Anda berada Semoga dalam keadaan saya Selalu tentunya Kita akan coba Pertanyaan pertama Lagi-lagi Statement Sekretaris DPD PAN Kota Celegor Kanda saya Ya itu Terkait Baliho Baleng Wali Kota Dimana sudah terpasang Di beberapa titik Disana adalah Beliau Menjabat saat ini Menjadi anggota DPD Provinsi Banten Yaitu Kakang Dede Rohana Oke Dengan ada Statementnya ini Tentunya media Pengen mencari tahu Sebenarnya Cerita awalnya Seperti apa Kanda Statement Kanda itu Silahkan Kanda Ya Terima kasih Bang Sinaga Kalau terkait Dengan Statement saya Itu tidak Tertuju Dengan Satu atau Dua orang Karena hari ini Di kota Celegor Kader potensial PAN Itu banyak Jadi Alternatif-alternatif Di internal PAN itu Hari ini Luar biasa Ya Kader-kader Yang emang siap Untuk maju 2024 Itu Banyak Dan hasrat Politik Untuk kesitunya Juga Dari internal Sendiri Sudah cukup Lihat Dan Bang Sinaga bisa Lihatlah Yang siap Ini 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 Akan tetapi Saya perlu Pertegas Dalam Orasi Politik Saya Di saat Kemarin Launching Bakal Caleg Calon Legislatif Dari PAN Saya Mengingatkan Dan saya Mempertegas Bahwa Rakerda PAN Dua Rakerda Dua PAN Kota Celegor Yang dilaksanakan Di Bintang Laguna Itu telah Memutuskan Salah satunya Adalah Rekomendasi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Yang kedua Rekomendasi Calon Gubernur Yang ketiga Adalah Rekomendasi Calon Wali Kota Tahapan Itu Sudah Kita Tempuh Dan Sudah Diputuskan Makanya Kalau misalkan Hari ini Ada Beberapa Kader Potensial Di Internal PAN Memasang Yang tadi Disampaikan Itu Maka Saya Wajib Mengingatkan Mengingatkan Saya Wajib Mengingatkan Kalau Tidak Taat Dengan Keputusan Partai Karena Kita Ini kan Politik Berangkat Daripada Partai Politik Ya kan Berangkat Dari Partai Politik Maka Harus Taat Dan Tunduk Terhadap Keputusan Partai Apa Yang sudah Diputuskan Ya kita Engganti Emang Hari itu Memutuskan Di Rakerda 2 Itu Memutuskan Bahwa Pak Alawi Mahmud Sebagai Calon Wali Kota Balon Bakal Calon Wali Kota Dari PAN Itu Maka Saya Selaku Sekretaris Wajib Menyampaikan Itu Dan Ketika Ada Coba Kader Yang Mencoba Tidak Ibaratnya Lupa Atau Misalkan Seperti Apa Wajib Kita Ingatkan Wajib Kita Ingatkan Apalagi Pada Saat Rakerda 2 Suara Politik Memberi Semangat Kader Kader Politik Kader Luar Biasa Menggelora Ya Saat itu Saya juga Menyampaikan Bahwa Ketika Keputusan Partai Harus Diikuti Semua Pengurus Semua Kader PAN Yang ada Di Kota Cileguan Dan Saya Masih ingat Kalau Mengutip Kesana Kalau Ada Virus Virus Yang akan Merusak Internal Partai Lebih Baik Keluar Dari PAN Kenapa Bicara Seperti Itu Karena Bukan Bercati Kita Tidak Kita Ibaratnya Tertutup Enggak Untuk Kader-kader Yang lainnya Masuk Kesana Hasil Kajian Kemaren Di Rakerda Kedua Itu Maka Memutuskan Tunggal Ya Kan Dengan Satu Nama Dengan Satu Nama Pak Alawi Mamun Selaku Ketua DPD PAN Kota Cilegon Dan Beliau Yang kita Rekomendasikan Rakerda Ini Keputusan Rakerda Ini Akan Gugur Apabila Nanti Akan Ada Rakerda Ketiga Atau Selanjutnya Hari ini Belum ada Rakerda Ketiga Masih Dalam Kontek Kerangkanya Rakerda Kedua Hasil Keputusan Rakerda Kedua Makanya Tegas Saya Sampaikan PAN SOLID Bicara Persoalan Penafsiran Daripada Politik Seperti Apa Seperti Apa Itulah Tafsiran Politik Akan Tetapi Internal PAN Hari Ini Banyak Kader Potensial Untuk Maju Di 2024 Saya Sampaikan Bersabar Nanti Ada Tahap Nanti Ada Tahap Oke Kanda Menarik Kanda Waktu Rakerda Kedua Kanda Begitu Bergelora Memberikan Semangat Kepada Kader Pengurus PAN DPD Kota Celegon Sampai Yang Tidak Mengikuti Arahan Keluar Itu Kata Kanda Dan Kemarin Sampai Kami Mendikan Informasi Mohon Diluruskan Atau Benar Terkait Balian Itu Kanda Mengucapkan Kalau Tidak Mengikuti Rakerda Kedua Saya Keluar Dari Sekitar DPD Seperti Apa Isu Statement Benar Enggak Itu Ya Saya Harus Konsekuen Oke Betul Itu Buat Apa Kita Selaku Apa Namanya Pengambil Kebijakan Dalam Konteks Politik Di Partai Politik Yang Sudah Dikesepakati Oleh Hampir Semua Sepakat Terus Tiba-tiba Dilanggar Ya Berarti Tidak Menghargai Marwah Keputusan Partai Ketika Kader Sudah Tidak Menghargai Marwah Keputusan Partai Politik Maka Buat Apa Kita Ada Disitu Maka Setelah Keluar Statement Saya Akan Keluar Dari Sekretaris Bukan Bukan Dari Dewan Dari Pengurus Partai Apabila Sebelum Nanti Muncul Produk Hukum Atau Keputusan Yang Tadi Saya Sampaikan Di Daerah Kera Tiga Itu Misalkan Nanti Ada Rakerda Rakerda Mungkin Apabila Dibutuhkan Ada Disitulah Nanti Ada Rekomendasi Mungkin Ada ABCD EFG Dari Internal Dari External CDE Kan Kita Bukan Partai Tentutup Oke Secara Sederhana Kanda Ini Berprinsip Tentang Keputusan Rakerda Kedua Kalaupun Ada Rakerda Ketiga Memunculkan Calon Calon Tentunya Kanda Juga Mengikuti Karena Ini Belum Ada Rakerda Ketiga Luar Biasa Hanya Mengingatkan Ada Isu Ada Tim Radar Kita Lugas TV Ada Pertemuan Kanda Dengan Kakak Kanda Dede Rohana Di Suatu Tempat Apakah Membicarakan Terkait Itu Ada Membicarakan Partai Partai PAN Kedepat Ini Isu Itu Benar Ini Inilah Kadang Kadang Piawainya Teman Teman Tim Redaksi Lugas TV Sampai Pertemuan Saya Sampai Kecium Oke Supaya Publik Mengetahui Benar Isu Supaya Jangan Liar Betul Saya Jelaskan Ketika Kita Berbicara Di Acara Itu Seperti Itu Otomatis Ada Beberapa Hal Yang Emang Perlu Kita Jelaskan Ya Maka Politik Orang Dewasa Itu Politik Orang Dewasa Itu Tidak Baperan Tidak Lantas Menjas Seperti Apa Akan Tetapi Kita Ada Proses Karena Saya Meyakini Bahwa Politik Adalah Sebagian Daripada Metode Dakwah Yang Sering Saya Sampaikan Maka Ada Proses Mujadalah Proses Mujadalah Itu Semalam Kita Lakukan Semalam Kita Lakukan Yang Bertempat Di Tempatnya Cafe Di Kang Dede Saya Diundang Dan Saya Secara Gentle Menghadapi Itu Dan Justru Itu Yang Saya Jabarkan Yang Saya Ingatkan Bahwa Produk Hasil Rakerda Itu Seperti Itu Saya Siapapun Itu Selaku Kader Partai Amanat Nasional Harus Taat Dan patuh Terhadap Keputusan Partai Akhirnya Ketika Kita Jelaskan A B C Sampai D Itu Semalam Ketemuannya Dengan Kang Dede Rohana Dengan Bang Edi Sol Citorus Tiga Orang Itu Jelas Saat Itu Ada Kesimpulan Kesimpulan Bahwa Tetap Pan Itu Solid Hari Ini Kita Kawal Hasil Daripada Produk Rakerda Itu Sampai Tuntas Sampai Tuntas Itu Yang Tadi Saya Sebutkan Sampai Tahapan Berikutnya Gugur Rakerda Rakerda Kedua Ini Dengan Fase Fase Ada Rakerda Ketiga Selagi Ini Belum Ada Rakerda Ketiga Maka Patokan Kader Pan Kota Cilegon Adalah Rakerda Kedua Luar Biasa Tadi Kanda Sudah Membicarakan Bahwa Statement Kanda Ketika Ada Kumpulan Atau Pertemuan Semua Bakal Calek Sekota Cilegon Tentunya Berbicara Kontestasi Di 2024 Sebagai Sekretaris DPD PAN Kota Cilegon Seperti Apa Kekuatan Daripada Teman-teman Saudara Rekan-rekan Bakal Calek DPD Dari Partai PAN DPD Kota Cilegon Ada Korelasinya Bang Terima kasih Pertanyaannya Ada Korelasinya Yang saya Sampaikan Ke Publik Juga Masyarakat Kota Cilegon Dan Khusususnya Kader-kader PAN Yang ada Di wilayah Kota Cilegon Dan Umumnya Masyarakat Kota Cilegon Bahwa Semalam Pertemuan Antara Saya Pak Edison Sitorus Dengan Kang Dede Rohana Terjadi Sebuah Kesepakatan Bahwa Kita Fokus Ke Pemilihan Legislatif Dengan Pemilihan Legislatif Ini Bagaimana PAN Akan Meraih Kursi Sebanyak Banyaknya Strategi Strategi Itu Yang Akan Kita Terapkan Maka Terjadi Satu Kesepahaman Yuk Kita Bagaimana Bisa Berbarengan Tetap Pak Alawi Sebagai Calon Wali Kota Berdasarkan Hasil Keputusan Rakerda Kedua Kita Branding Sejauh Sebagai Strategi Kita Market Seperti Apa Yang Kedua Kita Saya Mohon Dan Kita Terjadi Kesepakatan Semalam Fokus Bagaimana Masing-masing Dapil Ini Bisa Menambah Kursi Realistis Bagi Kita Semalam Kita Diskusi Bahwa Dapil Cipan Cipanggil Target Kita Tiga Itu Jelas Makanya Kalau Nanti Udah Ada Ini Bocorannya Cukup Luar Biasa Disitu Calon-calonnya Bang Dirapil Ciparan Cipanggil Itu Jombang Purwakarta Ditargetkan Paling Tidangisi Terus Yang Kedua Cilegon Cipeber Kita Targetkan Dua Apa Namanya Pulau Merak Ini Yang Sekarang Satu Paling Tidak Bisa Naik Menjadi Dua Itu Ihtiar Politik Ihtiar Politik Dengan Kita Diskusi Akhirnya Soliditas Tim DPD Pankota Cilegon Hari Ini Lebih Kuat Dengan Saya Selaku Sekretaris Mengingatkan Seperti Ini Karena Kalau Nggak ada Yang Mengingatkan Repot Bang Oke Kanda Dari Semua Bakal Caleg Di Empat Dapil Ini Tentunya Kalau Saya Kasih Pertanyaan Tentunya Selaku Sekretaris Partai Akan Membilang The Best Tapi Kacamata Politik Kanda Seperti Apa Bakal Caleg Yang ada Di Empat Dapil Ini Kompensinya Sosialnya Di Masyarakat Ya Kita Kan Sekarang Kita Menjaring Dari Internal Dan Dari Tokoh Tokoh Juga Ada Tokoh Tokoh Yang Masuk Juga Di Kita Untuk Nyalon Yang Dari Internal Kita Yang Kader Juga Banyak Ya Maksudnya Cukup Luar Biasa Baik Dari Sisi Ketokohan Maupun Kiprah Beliau Di Masyarakat Sejauh Mana Kerangkanya Bahwa Bagaimana Kita Bersekema 2024 Itu Hadir Kader Yang Diusung Dari PAN Baik Di Legislatif Maupun Di Eksekutif Betul-betul Kader Yang Berkualitas Betul-betul Kader Yang Berkualitas Memiliki Intuisi Sosial Yang Tinggi Memiliki Daya Intelektual Yang Memadai Karena Bicara Kedewanan Itu Bukan Bicara Bukan Asal Jadi Akan Tetapi Ritme Tanggungjawabnya Baik Tanggungjawab Persoalan Kajian Kajian Di Dewan Maupun Persoalan Kajian Kajian Di Legislasi Sesuai Dengan Tugasnya Legislasi Pengawasan Dan Budgeting Itu Cukup Luar Biasa Kita Sudah Lagi Ada Penjaringan Dan Hari Ini Penguatan Penguatan Di Internal Pan Baik Seribu Sekian Saksi Itu Kita Sudah Ada Masing-masing TPS Itu Yang Kedua Ketua Pemenangan Pemilu Juga Sudah Terbentuk Sampai Tingkat Ketua Pemenangan Pemilu Yang Hari Ini Diketua Pak Habib Dan Saksi Sudah Sampai Ketingkat TPS TPS Sudah Lengkap Semuanya Sudah Lengkap Makanya Kita Optimis Tinggal Bagaimana Kita Lebih Memperkuat Hal Itu Oke Dari Perempuan 30% Sudah Mencapai Sudah Mencapai Karena Perempuan Kan Di PAN Kan Ada Organisasi Perempuannya Tupuan Oke Organisasi Sayang Organisasi Sayang Oh Luar biasa Kita Enggak 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 Susah Karena Organisasi Sayangnya Ada Berbicara Tentang Kau Melanial Suara Mudah Dari DPD Pan Kota Ceregon Seperti Apa Karena Suara Melanial 2024 Sangat Seksi Adakah Strategi Khusus Boleh Dibocorkan Bang Sinaga Makanya Kalau Melihat Setel Saya Sekarang Kayak Nak Setel Saya Menjelang Pemilu Seperti Anak Muda Mudah Mudah Maka Salah Satu Bidikannya Adalah Segmen Anak Muda Selain Emang Nanti Calon Calon Ini Juga Banyak Yang Dari Generasi Generasi Muda Yang Ini Harus Ada Estapet Kesinambungan Regenerasi Regenerasi Prinsipnya Bahwa Bagaimana PAN Bisa Mewarnai Di Kota Cilegon PAN Bisa Hadir Sebagai Partai Politik Yang Betul Betul Solid Betul Betul Memiliki Peran Yang Sangat Diterima Oleh Masyarakat Karena Saya Tidak Mau Kehadiran Partai Politik PAN Ini Di Kota Cilegon Tidak Terasa Oleh Masyarakat Kota Cilegon Akan Tetapi Kalau Kita Hari Ini Dengan Dengan Kita Berkomunikasi Dengan Hari Ini Kegiatan Kegiatan Kita Hampir Saya Bermain Ke Ploksok Daerah Sana Tau Pan Sekarang Tau Pan Dengan Keaktifan Dewan Provinsi Kita Kang Dede Rohana Keaktifan Teman-teman Legislatif Yang Empat Hari Ini Empat Anggota Fraksi Kita Dewan Kota Cilegon Empat Dari Semua Dapil Itu Kecuali Dapil Jombang Purwakarta Yang Kita Kosong Semuanya Aktif Dan Ini Kita Bisa Lihat Keliatnya Bagaimana Bisa Mengambil Peran Di Tengah-Tengah Masyarakat Oke Ketua DPD Pan Kota Cilegon Bapak Haji Alimahmut Pernah Kita Podcast Orangnya Santai Tidak Banyak Neko Neko Pengusaha Dan Suka Bersosial Yang Kita Mantau Sebagai Kata Mata Media Sebagai Sekretaris Sosok Pak Alimahmut Untuk Maju Menjadi 01 Di Cilegon Tentunya Dibutuhkan Seperti Sosok Kang Kanda Mas Duki Siapkah Secara Pribadi Ketua DPD Kang Haji Alimahmut Sebagai Maju Ini Dari Keputusan Rakerda Kedua Kalau Kita Lihat Daripada Hasil Rakerda Kedua Itu Adalah Bukan Keputusan Pribadi Saya Keputusan Kolektif Kolegial Seluruh Kader Kader PAN Ya kan Masing-masing Individu Sudah Menilai Bagaimana Kepribadian Dan Kesiapan Pak Alimahmut Termasuk Saya pun Menilai Bahwa Beliau Sudah Layak Dan Beliau Siap Ya Beliau Siap Yang Sering Saya Sebutkan Hari Ini Beliau Ketua APBNI Bagaimana Mengurus APBNI Sebantan Sebantan Bongkar Yang Yang kedua Dia juga senior Di PAN Sudah dua periode Dia memimpin Ketua DPD PAN Kota Cilegon Lihat peningkatannya Hari ini Ya kan Fraksi utuh Ciwanan Citangkil Naik Jadi dua kursi Ya kan Harmonisasi terjalin Komunikasi yang dibangun Dia sangat santun Sekali Beliau itu kan Saya Kita jungjung tinggi Dengan itu Yang kedua Fleksibilitas Dalam konteks Apa namanya Menjalankan program Ketegasan Dia miliki Siapa yang Gak tahu Bahwa Pak Law itu Tegas Dan berani Tau Komunikasi Komunikasi Yang hari ini Dia bangun Baik dengan Eksekutif Maupun apa Dia bangun Mengkritik Saatnya Dia mengkritik Mengkritik Itu saya lihat Oke Terima kasih Karena Untuk strategi Politik 2024 2024 Akan dimainkan Masing-masing Partai politik Termasuk DPD PAN Kota Celegon Apakah Terkait Baliho Itu merupakan Strategi Oh Abang kadang-kadang Nanya berat Amat sih Saya ini Itu adalah Biasa Tergantung Publik Menilainya Akan tetapi Hari ini Kan Orang Kalau Mau Nyalon Kan Harus Paling tidak Publik Biar tahu Dululah Jangan nanti Siapa Si itu Gak tahu Paling tidak Dia bisa Ketika Mengenal Siapa Sosok Si A Ini Contoh Misalkan Kan begini Ada teori Yang Apa namanya Tak kenal Maka Tak sayang Tak sayang Maka Tak cinta Yaitu kan Teori Yang sudah Umum Paling Tidak Ketika Melihat Baleho Orang Melihat Oh Siapa Itu Mencari Tau Jejak Rekamnya Jejaknya Seperti Apa Apakah Si A Ini B C D E Dia Punya Kesimpulan Oh Si A Ini Layak Jadi Bukan Yang Berbicara Layak Itu Bukan Hanya Kadepan Kalau Kadepan Itu Sudah Pasti Bicaranya Layak Akan Tetapi Bagaimana Bicara Kota Cilegon Kota Cilegon Itu Pemilihnya Bukan Semuanya Orang Satu Kelompok 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 Yang Lainnya Juga Biar Tahu Dia Publik Seperti Apa Oke Luar Luar Biasa Jawaban Yang The Best Silahkan Kanda Classic Step Terima Kasih Atas Kesempatannya Mungkin Di Malam Hari Ini Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Media Lugas TV Yang Sudah Memberikan Kesempatan Kita Untuk Mencoba Menyampaikan Bicara Tadi Yang Dita Pertanyakan Bahwa Apakah Pan Itu Solid Justru Hari Ini Lebih Solid Bahwa Kesadaran Kesadaran Bagaimana Caranya Kedepan Bisa Berperan Di Eksekutif Bupun Legislatif Fokus Bagaimana Hari Ini Tahapannya Fokus Di Persoalan Legislatif Tidak Tidak Mengurangi Bagaimana Caranya Kita Eksekutif Juga Bisa Itu Nah Yang Kedua Tokoh Tokoh Pan Hari Ini Adalah Semuanya Bagaimana Kedepan Itu Bisa Pan Memenangkan Pemilu Legislatif Dan Pemilu Eksekutif Jadi Itu Bang Kesimpulannya Kadar-kadar Pan Saya Minta Semuanya Bersabar Terus Semangat Kita Junjung Tinggi Keputusan Rak Kerja Kerja Insya Allah Ada Sebuah Kepata Mengatakan Berakit-rakit Dahulu Berenang-renang Ketepian Bersakit-sakit Dahulu Bersenang-senang Kemudian Hati-hati Ketika Orang Bermalas-malas Penyesalan Itu Nanti Di Akhir Akan Menyesal Maka Konsolidasi Pan Mulai Kesepakatan Tadi Malam Itu Akan Dilakukan Perbulan Kita Akan Diskusi-diskusi Antara Lintas Tokoh Di Pan Bagaimana Strategi Pemenangan Baik Dari Lini Bawah Maupun Lini Atas Dari Mulai DPRT DPC Semuanya Kita Akan Solidkan Akan Lebih Solidkan Maka Saya Sampaikan Kepada Pemirsa Pan Lebih Solid Pan Pasti Ada Harapan Pan Pasti Menang Oke Luar biasa Sahabat Dukas TV Kanda Mas Duki Ini Kita Undang Adalah Diskusi Publik Tentunya Karena Ada Isu Yang Hangat Lagi Viral Di Kota Seregon Terkait Stagmen Waktu Masa Tim Perkumpulan Batalek Untuk Di 2004 Ada Stagmen Ini Bisa Dikatakan Klarifikasi Dan Sudah Dijawab Kita Tanya Seperti Apa Untuk 2024 Dan Kekuatan Seperti Apa Dan Beliau Sampaikan Sekali Lagi Buat Kanda Saya Terima kasih Kanda Waktu Yang Luar biasa Dari Jam 4 Sampai Malam Hari Ini Masih Di Studio Kita Aduh Dengan Kesibukan Yang Luar biasa Tadi Dari Dangrang Wah Dengan Ketepatan Tiba 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 Tidak Telat Tepat Dengan Diskusi Public Kita Oke Saya Serahkan Kepada Sahabat Tugas Sini Dimanapun Anda Berada Sudah Kita Dengar Dan Simak Sama-sama Perbincangan Dengan Narasumber Kita Malam Ini Semoga Semua Menjadi Manfaat Dan Pencerahan Buat Kita Di sini Menangkap Berapa Benang Merah Pan Pan Tetap Lebih Solid Tidak Retak Dan Menang Kaum Merenial Juga Jadi Idola Pan Bila Ada Virus Virus Di Tubuh Partai Lebih Baik Keluar Hargai Meruah Keputusan Partai Sekencang Kencang Jalanya Gerbong Ketua Api Pantai Jangan Pernah Rodalnya Terlepas Dari Rernya Sampai Jumpa Di Seseorang Seben Jangan Jangan Tidak 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 Jangan Tidak